Halo teman-teman, kembali lagi di channel kacang ini Seperti biasa di pertengahan minggu kita akan membahas sebuah tentang otomotif Ya, kali ini kita akan membagikan tips and trick cara gue untuk memasang velg yang baru di repen karena cecah masih empuk Biar velg anda tidak baret Dan yang pertama-tama ini gue lagi membersihkan napgear-nya supaya bersih dari pasir-pasir Biar karet napgear anda tetap awet Yang kedua disini gue menggunakan lakpan kertas Fungsinya untuk apa? Ya, kita lihat saja dan nonton dulu Disini gue menjeniakan 3 bagian lakpan kertas Ada 3 titik supaya tujuannya untuk memudahkan kita saat memasang velg ini Supaya velg anda tidak baret saat pemasangan napgear dan tutup si remnya atau tromo Selagi kita menunggu memotong-motong lakpan disini gue mau menegaskan bahwa ini adalah cara gue untuk memasang velg Kalau kalian masih memiliki cara lain yang lebih cepat bisa bantu tulis di kolom komentar oke Ya, setelah sudah terbagi menjadi 3 bagian lakpan kita langsung menyediakan napgear-nya untuk dipasang di velg-nya Jadi lakpan ini berfungsi untuk menempelkan si napgear dan si tutup tromo Supaya dia tidak jatuh-jatuhan saat kita memasangkan asnya Jadi lakpan kertas ini kan fungsinya menempel sementara Jadi tidak merusak bagian cet si velg yang baru kita ripen Dan tidak merusak si napgear-nya juga Yang bertujuan untuk supaya si napgear-nya itu tidak jatuh Kalau misalnya jatuh, kena velg dan kena gear, velg kita bocel pastinya Ya, untuk pemasangan lakpan ini dipasang di titik-titik yang krusial Supaya kondisinya pas di tengah mengenai si bosing tengah Atau si kelahar tengah, si bagian roda atau velg-nya Supaya tidak goyang-goyang juga Jadi biar pas pemasukan asnya nanti tinggal black and play Atau tinggal sodok saja, tidak perlu banyak tenaga Dan ya, itu adalah tujuannya Setelah semuanya sudah terpasang dan sudah dipastikan kuat Kita disini langsung lap-lap dulu tangannya Memastikan tangan kita bersih dari kotor-kotoran oli Supaya velg kita tidak ternudai dengan oli-oli-oli-oli Ya, disini kita menggunakan semua bagian dari tubuh kita Termasuk kaki dan tangan Jadi disini gue menggunakan metode Dimana kaki ini berfungsi untuk mendorong ke atas Supaya pas di bagian titik as Yang mau dimasukkan ke bagian roda atau velg Nah, disini kita lagi menggoyang-goyangkan asnya Untuk memasuki asnya ke dalam roda atau velg Yang dimana disini gue agak sedikit kesusahan Karena yang tadi gue jelasin bahwa Kalau misalnya lakbannya itu harus kuat Kalau misalnya tidak kuat Hasilnya akan seperti gue ini Jadi agak sedikit goyang Dan ya, sedikit terganggu Dan akhirnya gue mengambil lakbannya lagi Untuk memperkuat si tutup tromolnya Atau tutup velg Supaya dia tidak goyang-goyang Pas di tengah di bagian si laha roda Jadi biar asnya itu masuk Kagak nyangkut-nyangkut kemana-mana gitu loh Nah, setelah diperkuat Ini bosingnya kita kasih gemuk Supaya untuk menempel sementara Ke bagian tutup tromol Sama biar lebih licin aja si velgnya Jadi nanti kondisinya Nggak bunyi segezek-gezek Atau bunyi-bunyi suara berdecit lainnya Yang tidak kita pengen dengar di motor kita pastinya Jadi bosing dimasukin ke oli atau si gemuk Terus si aset pun juga kita beri oli Biar nantinya perputaran rodanya Tidak ada bunyi decit-decitanya Tidak kita inginkan Seperti itu guys Nah, disini adalah kuncinya kesabaran Yang dimana kita harus sabar Untuk mempaskan bosingnya Kita harus sabar ngepaskan si asnya Kita harus sabar ngepaskan semuanya Supaya apa? Biar velg kita tidak baret Atau tidak rusak pastinya Karena kita tidak mau kan Kita habis ripen mengeluarkan uang Terus malah velg kita baret Yang dimana itu akan jesek sekali Ya, itu dia Halasan kenapa gue disini sangat sabar Dan sangat teliti untuk memasang si velg ini Karena gue tidak mau si velg gue ini baret Ya, begitulah pokoknya Inti dari video kali ini Terus kenapa kalau misalnya kalian tanya Kok masangnya susah banget? Karena velg ini adalah velg Yang bukan peruntukannya untuk motor ini Alias semuanya di custom Kayak swing armnya custom Jadi bosing-bosingnya itu Kagak pas pada si bulungan-bulungan si asnya Jadi agak sedikit agak tricky Karena banyak akal-akalan Yang dimana akal-akalannya bukan sembarang akal-akalan Pastinya akal-akalannya sudah diperhitungkan Cuman kalau misalnya mau lebih sedikit presisi Gue harus memuarkan budget lagi Untuk ngepaskannya lagi Jadi ya, seperti biasa Bosingnya dipas-paskin aja Untuk bisa center di tengah Dan ini sudah mulai masuk Dan Alhamdulillah Sudah bisa pas ke pusingnya Dan ke lahar tengahnya Disini kita menggunakan kayu Supaya as baru kita tidak rusak Dan ya, Alhamdulillah Semuanya sudah bisa masuk Tujuan disini gue menggunakan kayu Supaya Menggebukanya tidak terlalu kencang Tidak merusak bagian dalam Dan tidak merusak bagian tutup si asnya Oke, videonya tadi agak aku cepetin Biar kalian tidak jenduh Dan ya, itu tadi adalah pukulan terakhir Sip Dimana asnya sudah masuk semua Normal Dan ini kita bakalan Lap-lap dulu tangannya biar bersih Dan ya, akan berhasil Velg yang tidak baret Tidak ada yang rusak-rusak Tidak ada yang pocel-pocel Semuanya aman Kuncinya adalah kesabaran guys Oke Dan ya, video kali ini Selesai tutorial Cara pemasangan velg Yang baru kelar diri Pen yang dimana Cetnya masih agak sedikit Lembek Dan ini dia Hasilnya setelah semuanya Terpasangan Dan dikencangkan Guru Dwiqa pamit Bye-bye Ini dia Videonya setelah terpasangan Sampai jumpa